Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari Oke? Oke Misteri tangisan bayi di rumah Upinipin Oke teman-teman, misteri kali ini ada suara tangisan bayi teman-teman di rumah Upinipin Wah, kita lihat seperti apa ceritanya ya teman-teman Wah, seram Pada suatu hari di malam Jumat Wah, malam Jumat Kan seram ya malam Jumat Upinipin sedang tertidur pulas teman-teman Oke, lagi tidur nih guys Aduh, kok tiba-tiba kebelet pipis ya gara-gara mimpi beneran nih kayaknya nih Walah, di dalam mimpinya itu lagi mau ngencing ya Jangan nanti ngomong Upin, mending kita bangun kita kencing Upin, temenin aku ke kamar mandi dong, aku takut kata Upin Ya ampun, bener sih teman-teman Kalau misalnya kita bangun tengah malam pengen kencing ya Gimana gitu ya kalau tengah malam pengen ke kamar mandi Ayo deh, aku juga kebelet kencing nih akak Oke teman-teman, akhirnya Upinipin mau kencingin bareng ya Asik Oke, kita pergi ke kamar mandi ya Ipin, let's go Ayo cepetan ikutin aku sini Ipin, Ipin, Ipin Lah, Ipin mana? Nggak berani Ipin Sini Malah ke situ Oke teman-teman, aku ingatkan lagi ya Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu yang belum ya Untuk lihat video kita yang lainnya Oke Oke, kita lanjut Ipin, sini Ikutin aku Sini Wah, Kak Ros lagi tidur tuh Asik, Kak Ros lagi tidur Mungkin dia begadang kali ya Malam-malam nggak punya kasur Ipin, sini Temenin aku Aku takut kita ke kamar mandi Sini, Ipin Kita ke kamar mandi Oke, kamar mandinya di dapur ya Beberapa menit kemudian Oke, ini siapa yang pasang kucing di foto ya Wah, ini opah ini ya Oke Ah, lega juga Jom kita kembali ke kamar Oke, teman-teman Kita langsung kembali ke kamar ya guys Let's go, let's go Ipin nggak nemenin lagi Let's go Oh, Kak Ros lagi tidur ya Jangan berisik Nanti Kak Ros bangun Wah, Ipin lari Temen-temen Wah, Ipin Kamu denger itu nggak Kayak ada suara bayi nangis Oke, temen-temen Upin mendengar Dan Ipin tadi juga lari Karena ketakutan kali ya Yak, aku denger Serem juga Kita bangunin karosio Aku takut Oke, temen-temen Ipin udah berlari Karena ketakutan Temen-temen Wah Bener-bener nih misteri ya Oke, oke Ipin let's go Let's go Aku takut-takut Sini-sini Ipin Oke, oke Aduh Karos, Karos Bangun Ada bayi nangis Karos, Karos Iya, temen-temen Ada bayi nangis Aku takut Itu bayi siapa yang lagi nangis ya Wah Bisa-bisanya ada bayi menangis Apa sih kalian berdua Malah-malah Malah trik-trik gitu Berisik tau Kata Karos Malah menggaguh Karos Maaf, maaf ya Karos Maaf Karos nggak denger apa Tadi ada suara nangis Di lorong atas Aku takut-takut Kata Ipin Iya, temen-temen Upin dan Ipin takut Karena ya Ada suara bayi nangis Wah Waduh Bayi siapa tuh Kamu udah cek belum Upin-Ipin di atas Ada bayi nggak di atas Kata Karos Iya, temen-temen Karos juga mendengarnya Tapi Karos nggak tau juga Itu bayi siapa Apa bayi hantu ya Kami terlalu takut Buat ngecek Karos Makanya kami bangunin Karos Biar Karos aja yang ngecek ya Biar Karos aja yang ngecek Karena ya Takut Yaudah kita panggil aja polisi Takutnya itu bayi yang Dibuang oleh ibunya Di rumah kita Iya bener Bener juga ya Tapi kalau misalkan itu hantu Gimana Karos Manggil Pak Haji kali ya Karos pun memanggil Bantuan para polisi Oke temen-temen Memanggil para polisi Semoga para pak polisi itu Ya Bisa menyelesaikan masalah ini Polisi pun datang Ke rumah Pinipin Akhir asing Halo Dengan Rose Menelepon polisi Ada masalah apa Oke temen-temen Polisinya Boboiboy Temen-temen ya Oke let's go Oke pak Saya akan memeriksa Sekitar rumah ya Apakah ada bayi Apa tidak Oke temen-temen Si Boboiboy Bakal mengecek Apakah ada bayi Pak enggak nih Polisi sudah datang Polisi Boboiboy Polisi pun memdeksa Rumah pinipin Dan sekitarnya Karena Emang ngecek Apakah ada bayi Pak enggak nih Takutnya kalau misalnya Nggak ada bayi Beneran bayi hantu ya Kami sudah keliling Dan tidak ditemukan bayi Wah tidak temen-temen Wah gimana nih ya Waduh Beneran dong Wah mungkin suara bayi Yang kalian denger Cuman bayi lewat Di belakang rumah saja Kata polisi Ya masa gitu sih pak Tapi kalau bayi beneran Gimana Itu bayi beneran Kayaknya pak Masa sih cuman bayi lewat Aku rasa itu bayi Hantu deh Di rumah kita Nggak mungkin ada orang lewat Mau bayi malem-malem Iya temen-temen Kata polisi itu Bayi orang lewat Tapi menurut aku ini hantu ya Iya nih karus juga gak percaya nih Yaudah yuk kita langsung Panggil pak haji Daripada polisi Oke temen-temen Karena karus tidak percaya Jadi ya harus memanggil Polisi aja ya temen Eh manggil polisi Manggil pak haji aja temen-temen Karena ini udah masuk Kayaknya dunia hantu Kayaknya ya Serem sih aku takut Gimana mbak Apakah ada bayi Di rumah kita nih Iya temen-temen Ini lagi manggil Eh bukan pak haji deh Siapa ini Oh paranormal Ampun dah paranormal Siapa itu temen-temen Katakan peta Katakan peta Aduh Ya ampun Oke temen-temen Dia lagi menerawang ya rumah ini Bentar Akan saya tarik bayi ajaib Biar kalian bisa melihatnya Dan ngobrol Beneran dong Katanya beneran ada Bayi ajaib temen-temen Ya katanya bayi hantu disini Tiba-tiba saja di depan Mbak-mbak ini muncul seorang bayi Oke temen-temen Bener ya Ada bayi ya Paranormal itu memunculkan bayi Wah keren Wah jadi ini bayi yang Nangis tadi ya Bayi gaib ya Iya temen-temen Ini dia pelakunya temen-temen Bayi ajaibnya Bayi hantu muncul Betul tuh Nama aku Epin Aku nangis Karena kakak gak bisa lihat aku Hah Kakak apakah dia adiknya Epinnya Sudah tidak ada Wala dia nangis katanya Kakak Kakak kamu siapa emangnya Epin Iya kakaknya siapa Kayaknya kakaknya Upin-Ipin ya Karena paling botak juga dia Ya kalian lah kakakku Kak Upin, Kak Ipin, dan Kak Ros Oh ala dia Epin Dia adiknya si Upin-Ipin Jadi dia itu udah gak ada Oh seperti itu Oh seperti itu Upin-Ipin dan Kak Ros pun terkesima Mendengar perkataannya Iya temen-temen Terkejut Hah kok bisa ya Sepertinya ibu dan ayah kalian Di akhirnya itu Bukan melahirkan dua orang Tapi melahirkan tiga orang Ternyata yang ini udah gak ada temen-temen Wah ala seperti itu temen-temen Jadi kita punya adik ya Seru 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 Wah seru kata Upin-Ipin Ya ampun Ya ampun ada-ada aja ya Karena ternyata bayi ini adalah adik kalian Akanku biarkan dia terlihat seperti ini ya Wah bener aja temen-temen Jadi dia bakal tinggal disini Jadi ya Biar gak jadi hantu lagi temen-temen Walaupun dia hantu ya Ya mbah Begini saja Biar kami bisa mengurus dan merawat Epin ini Walaupun dia hantu Wah Akhirnya bayi ininya ya Dimunculin aja temen-temen Daripada gak dimunculin Jadi nanti nangis-nangis Jadi ketakutan ya Ternyata misteri tangisan bayi Di rumah Upin-Ipin itu adalah Adiknya Upin-Ipinnya Sudah tidak ada guys Wah seperti itu Kisah kita kali ini Tamat dan begitulah Kisah kita hari ini temen-temen Seperti itu Wah seru kan Oke temen-temen Begitu kisah kita kali ini Kalau kalian suka di video ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan komennya guys Oke Dadah Sub indo by broth3rmax